Salam sehat, salam sejahtera untuk sedulur semuanya dimanapun berada. Para sedulur pasti tahu buah apa ini. Ciplukan. Cecenet. Ciplukan adalah satu diantara buah yang mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Yang berperan aktif mengatasi penyakit hepatitis, malaria, reumatik, dermatitis, asma, hingga kanker. Etanol dalam buah ciplukan mengandung antioksidan yang dapat melindungi dan memperbaiki kerusakan sel dalam tubuh akibat radikal bebas. Kendati berukuran kecil sedulur, buah ciplukan mengandung senyawa fenolik yang dapat melawan perkembangan sel kanker payudara dan kanker usus besar. Ciplukan ini kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin D, hingga K, sehingga sedulur ini sangat bagus, sangat baik untuk kesehatan. Dari literasi yang ada, ada lebih daripada 20 manfaat ciplukan ini. Tetapi tadi sudah disebutkan beberapa di depan. Ini dia sedulur ciplukan. Ini penawaran dari kami. Kebetulan kita berkebun dan menanam ciplukan, tetapi panennya tidak sama, sehingga kalau ada pesanan, kita akan menunggu waktu dan kita akan kirim sesuai dengan jadwal melalui kontak yang ada. Ciplukan bagus sedulur buat kesehatan. Tidak salah, kita coba dan kita konsumsi karena ini masuk kelompok blackberry, blueberry, strawberry, dan lain-lain. Tapi cicenet ciplukan ini tumbuh liar karena ketika bijinya kering, dia mampu dihempas oleh angin dan bisa tumbuh liar di kebun maupun di dalam hutan. Kita semua pasti pernah melihat ciplukan ini. Tanpa kita tanam pun dia akan hadir di tengah-tengah kita. Tetapi kalau dibudidayakan, ini bisa menjadi satu peluang dan satu prospek berkebun yang bisa kita lakukan. Ini buah cocenet yang bahasa umumnya ciplukan. Nah, ini memiliki antioksidan tinggi. Ini masuk kelompoknya blueberry. Ya, terong-terongan. Tapi ini sangat berhasil buat kesehatan. Nah, itu yang ada sebagian sudah dikupas, ini belum. Dan kita sepertinya siap panen, ya, rutin. Nah, untuk itu bagi yang berminat, Monggo, silakan di Japri, di nomor WA berikut. Kita bisa kirim ke tempat pemesan. Tentu harga negosiasi, negosibel. Monggo sedulur, ini dia cicenet. Dan sangat enak, manis-manis, kecut. Tetapi, dia mampu menyatkan. Apalagi kalau daunnya bisa dicampur dengan indomie, supermie, atau diminum sebagai obat herbal, termasuk akarnya setelah dibersihkan, bisa dijadikan obat herbal juga. Dan bisa menyembuhkan beragam penyakit dalam, tentu dengan rutin meminumnya. Dan tentu tidak ada efek samping dari memakan atau meminum hasil herbal dari tanaman cicenet atau ciplukan ini. Monggo sedulur, ini informasi. Bagi yang berminat, kita akan siap melayani. Tetapi tentu kita baru mau melakukan budidayanya secara intensif. Karena kadang kita tidak tanam saja, dia banyak tumbuh di pekarangan kita, di kebun kita. Nah sekarang, dengan melihat ini ada peluang bisnis, ini ada peluang usaha, kita akan coba budidayakan ini lebih intensif, akan tanam lebih teratur, lebih rapi, kita rawat. Sehingga ini lebih layak untuk dijual, disajikan, baik di supermarket maupun di kebutuhan para teman-teman. Salam sehat buat sedulur semuanya. Ini dia ciplukan, tentu kita semua sudah tahu nama pohonnya, atau pernah melihat pohonnya. Mangga, haturnuhun, maturnuhun, terima kasih. Tamsia, mauliape, terima kasih. Sehat selalu di tempat Anda masing-masing.